caranya sangat efektif ketika kita mungkin ingin mengedit data memerlukan data dan lain sebagainya karena kita bisa pindah-pindah kemana kita suka dan kita bisa perkecil atau perbesar jadi kalau kalian perhatikan disini sudah sama seperti kita mengetikan rumus ya dan ini tanda kurung kurawal ini kita tidak bisa ketikan ketika kita ketikan maka VB tidak akan membaca karena kurung kurawal ini dibuat langsung oleh sistem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kawan-kawan jumpa lagi dengan saya Deddy Agus Mustafa di Deddy Tutorial Channel pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara membuat hyperlink antar set dan antar file di Microsoft Excel yang caranya sangat mudah kita tidak perlu lagi mengetikan rumus namun rumus itu nanti akan langsung dibuat oleh VB yang ada di Microsoft Excel sebagai contoh disini ada data harga motor yang ada di Microsoft Excel dan Microsoft Excel ini masih berupa workbook bukan ekstensi lain kita bisa lihat disini ini masih dalam Excel workbook saya belum berubah ke Excel yang lain namun jika kalian ingin merubahnya mungkin diberikan form login dan lain sebagainya kalian bisa merubahnya menjadi enable macro atau binari disini ada data penjualan sebagai contoh data penjualan sepeda motor pada bulan Agustus 2020 ini ada datanya ini contoh ada nomor urut nama motor tipe harga terjual dan pendapatan dengan menggunakan hyperlink part 2 ini cara yang cukup mudah kita tidak perlu mengetikkan lagi script atau rumus di dalam formula sini tapi nanti kita hanya perlu mengkopi saja yang nantinya hasil kopian itu akan ada script yang dibuat langsung oleh VB yang ada di Microsoft Excel ini cara yang cukup mudah dan sangat efektif namun sebelum kita lanjut bagi kalian yang baru bergabung di channel ini yang ada baiknya untuk mendukung channel ini silahkan tekan tombol like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial terbaru dari channel ini bagi kalian yang sudah subscribe, like, share, dan komen saya ucapkan terima kasih banyak semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga selalu dilumpahkan dan rezekinya amin, amin, ya robbal, alamin baiklah saja kita menuju ke tutorialnya sebagai contoh yang pertama kita akan buat hyperlink data ini antar set kita akan kopikan nanti di set 1, set 2, dan set 3 kemudian nanti yang cara kedua kita akan kopikan data ini ke file yang berbeda di Microsoft Excel kita mulai yang pertama dulu kita block karena cara ini sangat efektif kita tidak memerlukan script atau mengetikan script selanjutnya setelah seluruhnya data terblock data yang kita perlukan selanjutnya kita klik copy selanjutnya misalkan di sini di set 1 selanjutnya kita klik paste tapi di bagian bawah sini yang tanda panah ini kita klik agar keluar seluruh icon yang ada di paste yang pertama di set 1 ini kita akan coba menggunakan hyperlink picture artinya hyperlink yang ada di foto tapi ini juga sangat efektif mengapa? karena dengan cara ini data tadi dia tidak ter copy di dalam set tetapi dia hanya berupa foto caranya sangat efektif ketika kita mungkin ingin mengedit data memerlukan data dan lain sebagainya karena kita bisa pindah-pindah kemana kita suka dan kita bisa perkecil atau perbesar ini sangat efektif mengapa? karena ketika di data utama ini kita ubah maka di sini di link picture tadi akan ikut berubah mengapa? karena tadi berubah link sebagai contoh ya misalkan saya ubah data di sini misalkan 2 ini saya ubah misalkan menjadi 50 misalkan kemudian control dan enter 50 kita coba lihat di sini juga akan ikut berubah yaitu menjadi 50 misalkan saya ubah di sini 100 misalkan di sini karena ini juga pakai rumus yaitu 1 miliar 735 juta contoh saja apakah ini juga berubah? sama ikut berubah oke itu cara pertama yaitu hyperlink antar set sekarang kita buat hyperlink antar set tetapi menggunakan cara yang kedua kita block sama seperti tadi kita copy selanjutnya kita masuk di set 2 ya karena set 1 sudah berisi misalkan di sini jika cara yang kedua ini maka nanti akan ada di dalam shell berbeda dengan set yang pertama tadi karena dia tidak ada dalam shell oke kita letakkan di sini misalkan selanjutnya sama seperti tadi kita keluarkan icon yang ada di paste selanjutnya kita menggunakan paste link jadi kalau kalian perhatikan di sini sudah sama seperti kita mengetikan rumus ya sama dengan penjualan B2 karena ini ada di B2 ini ada di B2 B2 baik sudah selanjutnya kita bisa langsung kita hapus dulu karena ini kosong ini kita bisa langsung atur coba kita atur dulu oke jika kita perhatikan di sini di pendapatan juga ada rupiahnya di set 2 tidak ada kita buat dulu karena ini hanya settingan saja jika ingin mengeblock dua hasil yang berbeda agar kita bisa bekerja satu kali setelah terblock silakan tekan control keyboard kemudian block control nya jangan dilepas oke selanjutnya bisa dilepas selanjutnya kita bisa tambahkan boleh di alixman di found atau di number kita coba di bagian alixman sebelah kanan bawah kita klik selanjutnya number selanjutnya custom kita coba yang ini kemudian kita bisa ubah setelahnya di bagian tiba mungkin kita kasih spasi dua kali kemudian oke oke ya selanjutnya ketika ini kita ubah kembali misalkan 80 misalkan enter apakah di set 2 juga berubah berubah ya cara ini cukup efektif dan ini bisa berlaku untuk seluruh microsoft excel baik microsoft office 2007 2010 maupun yang diatasnya saya disini menggunakan microsoft excel 2010 baik caranya cukup mudah ini juga ntar set ntar set kemudian kita save dulu kita coba buat untuk antar file jadi kita tidak melakukan rumus kita blok dulu yang ini kita biarkan nanti saya akan jelaskan kenapa tidak kita blok seluruhnya karena berbeda ya jika disini cukup sama dengan dan seterusnya scriptnya cuma itu jadi kita bisa hapus jika antar file nanti sedikit berbeda karena lain file atau lain workbook kita blok dulu yang ini kita akan buat antar file sudah terblok seluruhnya data kecuali data penjualan yang judul kemudian kita copy selanjutnya kita buat excel baru kita klik kanan selanjutnya microsoft excel agar terbuka tab baru selanjutnya misalkan saya letakkan disini selanjutnya sama seperti tadi klik paste kemudian disini ada tiga pilihan ini paste biasa sama juga dengan yang ini paste biasa ini tidak akan berubah ketika kita kita ubah data disana dia tidak akan berubah contoh misalkan ini paste biasa tadi sebagai contoh misalkan data utama saya ubah ini data harga motor saya ubah disini misalkan 80 misalkan kita coba lihat di book ini masih belum ada nama masih book 1 tidak berubah tetap 80 mengapa karena kalian bisa perhatikan disini ini berupa angka bukan berupa rumus jadi aneh copy biasa saja ini tidak bisa kita lakukan kita hapus dulu baik kita kembali tablo kita copy kita akan gunakan cara yang sangat efektif misalkan letakkan disini misalkan kemudian klik tombol pasti ini kita pilih yang pasteling ya baik lanjutnya coba kita copy kembali untuk judulnya klik kita copy untuk judulnya kemudian kita pastikan disini misalkan sama klik kemudian paste link mengapa disini tadi kita tidak boleh blok seluruhnya karena jika kita blok seluruhnya maka disini nanti di sel-sel yang kosong ini akan terisi rumus juga oleh karena itu tadi di awal saya sampaikan kita cukup copy yang datanya dulu kemudian judulnya karena jika ini kita klik di dalam formulasi ini maka VBA akan mengidentifikasi kita akan memasukkan satu rumus atau satu tambahan skrip yang harus kita input dan VBA ini dia memaksa kita untuk memasukkan sehingga kita susah untuk keluar kalau kalian tidak percaya coba nanti praktekan ketika kita klik dalam sini maka VBA memaksa kita untuk memasukkan satu skrip dan ini tanda kurung-kurawal ini kita tidak bisa ketikan ketika kita ketikan maka VBA tidak akan membaca karena kurung-kurawal ini dibuat langsung oleh sistem nanti kita akan kunci saja supaya tidak berubah kita coba blok dulu kita perbaiki kita atur dulu baik kita kunci dulu supaya pengguna lain atau kita sendiri tidak salah mengklik di dalam formula ini karena skrip ini dibuat langsung dalam sistem kita blok di mana saja misalkan di sini kemudian masih dalam tab home kemudian format jika kita perhatikan di sini tanda gempuk ini blok sel ini masih menyala artinya seluruh sel yang ada di set satu ini dalam keadaan terkunci namun karena kita belum proteksi set maka kita masih bisa mengotak atik tapi ketika kita sudah lakukan protek set maka seluruh sel akan terkunci secara otomatis karena settingan awal adalah lock cell coba kita protek set disini secara otomatis dua ini yang tercintang cintang yang pertama adalah select lock cell artinya jika ini kita contreng maka pengguna baik kita maupun orang lain bisa mengklik seluruh data bisa melihat skripnya namun tidak dapat mengedit jika kita hilangkan checklistnya maka tidak dapat di klik hanya bisa dilihat saja coba kita checklist misalkan saya berikan password 123 misalkan oke atau enter kemudian password yang sama oke atau enter oke bisa lihat ya kita klik disini tidak bisa sehingga aman nanti datanya ini kita mau edit mau tambah jika tidak bisa oke coba kita kita coba ubah datanya contoh misalkan ini saya rubah datanya misalkan menjadi 66 misalkan ctrl enter misalkan ini jumlahnya miliar untuk pendapatannya kita coba lihat di copy data apakah juga berubah berubah ya sudah berubah kita bisa klik tapi tidak bisa kita bisa melihat rumus melihat skrip bawaan fb namun kita tidak bisa mengeditnya coba kita save dulu misalkan saya beri nama copy data misalkan coba kita keluar kita keluar lagi kita save ini ada dua ya cara ini sangat efektif kita bisa meng-copy banyak file dalam satu file ini bisa meng-copy ke banyak file workbook atau file excel bisa 10 ratusan dan caranya sangat singkat sehingga kita tidak memerlukan waktu yang banyak untuk meng-input data jadi mungkin cukup sekian tutorial kali ini itu cara membuat hyperlink 42 yang sangat efektif dan sangat mudah untuk memperlenggan pekerjaan kita di microsoft excel mungkin cukup sekian tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan jika kawan-kawan merasa tutorial bermanfaat untuk mendukung channel ini silakan tekan toko like share ke sosial media kawan-kawan subscribe dan jika ada pertanyaan silakan berkomentar dan insyaallah pasti saya balas jika ada keluhan atau ada baik mungkin saja pada kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh